Saudari-saudara, saya merasa yakin di antara Anda yang sudah menjadi katolik sekian puluh tahun, sudah lama, pasti pernah berdoa rosario. Kalau tidak atau belum pernah, mungkin Anda pun pernah pergi berjiarah dan umumnya jiarah-jiarah yang ada adalah jiarah-jiarah yang berhubungan dengan siapa? Bunda Maria. Setidaknya saya hanya ingat satu, setidaknya ya, hanya ingat satu tempat jiarah yang berhubungan dengan Yesus, yaitu kerahiman ilahi, yang lainnya Gua Maria. Atau orang katolik pun pernah berdoa di depan arca Bunda Maria. Jadi memang sosok Maria itu adalah sosok yang paling dekat dengan kita. Bahkan gereja di dalam dekret Lumen Gentium artikel 54, hasil dari konsili Fatikan kedua, mengatakan, Maria menduduki tempat paling luhur sesudah Kristus. Jadi orang kudus, paling kudus itu siapa? Maria. Dan bukan hanya itu, Maria pun adalah wanita yang paling dekat dengan kita. Maka dekret berikutnya, Rosarium Virginis Maria mengatakan, tidak ada satu sosok pun di dunia ini dapat memperkenalkan Kristus dengan sangat tepat sekali selain Bunda Maria. Maka Bapak Ibu, orang muda, anak remaja, kita itu harus bangga punya Bunda Gereja. Ibu kita, kita tahu Maria sebagai ibu kita dari mana? Dari Yesus sendiri. Yesus berkata kepada murid yang dikasihinya, Yohanes. Yohanes, inilah ibumu. Dan dia berkata kepada Maria, Maria inilah anakmu. Jadi memang Yesus sendiri yang menyerahkan Maria ke dalam tangan hidup orang beriman. Dan Bapak Ibu harus ingat, Maria itu menjadi besar bukan karena ambisi Maria. Tidak. Maria tidak pernah punya keinginan dari dirinya sendiri untuk menjadi wanita hebat dan mulia. Lalu bagaimana Maria itu bisa seperti itu? Lihat, Maria itu menjadi hebat karena hubungan dengan Yesus. Maaf, maaf Bunda Maria. Kalau tidak ada hubungan dengan Yesus, maaf. Maria seperti kita. Tetapi Maria itu punya relasi dekat dengan Kristus karena siapa? Karena Tuhan yang mau. Maka kalau saya boleh tanya, Ibu Rosy. Di sini ada Ibu Rosy. Tanya, kalau salah memalukan persekutuan doa katolik. Santa Helena. Ibu Rosy. Kalau kita orang katolik berdoa kepada Bunda Maria? Pertanyaan saya berdoa kepada Bunda Maria. Malah jawabannya berdevosi. Malah ngajarin gue lagi. Apakah kita sebagai orang katolik berdoa kepada Bunda Maria? Ulangi lagi, ingat. Pintu bisa dibuka. Apakah orang katolik berdoa kepada Bunda Maria? Sampai besok pun saya tunggu. Lihat, inilah orang cerdik. Ditanya, apakah orang katolik berdoa kepada Bunda Maria? Jawabannya ngeles. Berdoa kepada Tuhan. Betul. Kita berdoa kepada Tuhan bersama Maria. Lalu Anda mungkin boleh tanya. Lalu Rosario itu seperti apa, Romo? Ingat. Rosario itu merenungkan siapa? Bukan merenungkan peristiwa Maria. Bukan. Merenungkan peristiwa Yesus. Peristiwa gembira. Tentang siapa? Yesus. Lahir, dipersembahkan, ditemukan, dibait Allah. Maria mengunjungi Elizabeth tentang Yesus. Maria, Elizabeth bertiak, Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan ku mengunjungi aku? Karena ketika salamu terdengar, Bayiku melonjak. Bicara tentang siapa kalau bukan Yesus? Peristiwa sedih. Peristiwa sedih tentang siapa kalau bukan Yesus. Peristiwa terang tentang Yesus. Peristiwa cahaya, peristiwa mulia tentang Yesus. Jadi, Rosario itu kita merenungkan peristiwa Yesus bersama bunda kita Maria. Maka sama. Maka sama. Bersama bunda Maria. Kenapa orang Katolik mengajarkan supaya kita berdoa ditopang oleh orang-orang kudus? Biar Tuhan berkenan pada doa saya, bukan karena melihat saya. Tetapi karena melihat orang-orang kudus ini mendoakan saya. Itu. Kalau Tuhan melihat saya, saya yakin Tuhan berkata, Elu terlalu banyak dosa, Pret. Elu gak pantas minta. Udah. Titik. You. 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 Jadi, Biarkanlah bunda Maria, orang-orang kudus itu berdoa bersama permohonan saya. Sehingga yang melayakkan doa saya itu adalah apa? Adalah permohonan sang bunda. Dan ingat, Bunda Maria, sekali lagi hidupnya karena rahmat Tuhan. Kita lihat kalau kita dengarkan bacaan bagaimana Gabriel menyapa bunda Maria. Gabriel berkata begini, Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Anda tahu, Abraham orang besar. Musa nabi besar. Belum pernah disapa seperti itu. Hanya Maria, satu-satunya wanita yang disapa oleh malaikat. Salam hai engkau yang terberkati. Tuhan menyertai engkau. Malaikat pun sampai ngomong kepada Maria, kamu ini dipilih loh. Maka kalau dipilih Tuhan. Maka kalau dipilih Tuhan, Maria bukan hanya diangkat ke surga, Maria pun lahir tanpa dosa. Saya ingat waktu dosen mengajar kami tentang Maria tanpa dosa. Karena kita mendebat, Maria tanpa dosa, enggak mungkin dia punya dong naluri sebagai kemanusiaan. Lalu dosen itu berkata para frater. Kalau frater tahu, peace pot, peace pot keramik. Keramik itu yang hebat kan buatan Itali. Peace pot keramik baru buatan Itali. Bagus banget. Lalu ditaruh di meja makan, dikasih sup yang paling hauce sencingping. Enak gila. Sup babi. Lemaknya banyak. Gurih banget. Nempelnya bertahun-tahun di mulut. Enak. Bahkan sup babi lemak itu tidak menggedutkan wanita. Dan itu berarti toh. Dasyat banget. Tapi di dalam sebuah peace pot. Apa perasaan Anda? Kecuali yang tidak punya perasaan Allah. Yang penting makan. Tapi kalau kita manusia normal, dan saya jamin orang Helena agak normal, pasti merasa enggak enak, enggak nyaman. Betul atau tidak? Walaupun dalamnya enak, tetapi disajikan di dalam peace pot. Ya sesuatu enggak benar. Sama. Kalau Yesus lahir ke dunia, di dalam rahim wanita berdosa, mana mungkin. Allah yang suci tidak pernah nempel dengan dosa. Enggak. Seperti minyak dan air bertolak belakang. Maka Maria memang sungguh disucikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau. Maka tentang Bunda Maria, kita tidak bisa berdebat apapun. Kenapa? Karena babeh kita yang mau. lu jangan tanya-tanya. Lu jangan tanya-tanya. Terima aja coy. Nah yang dasyatnya dari Maria adalah apa? Maria sungguh menanggapi rahmat Tuhan ini dengan utuh total dalam iman dan kasih. Jadi tidak hanya Maria diberkati, diberi rahmat, tapi Maria pun menerima, menanggapi panggilan Tuhan dengan penuh iman dan kasih. dan jangan lupa, menerima panggilan Tuhan tidak mudah. Maka Bunda Maria dikenal dalam gereja sebagai Bunda apa? Bunda tujuh kedukaan. Gara-gara Maria berkata, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendaknya. Bukan Bunda tujuh sukacita, bukan Bunda tujuh kedukaan. Duka pertama, pada saat Simeon bernubuat, dikala Yesus dipersembahkan, Simeon bernubuat, sebuah pedang akan menancap di dalam hatimu. Duka kedua, pada saat Maria membawa Yesus melarikan diri ke Mesir. Tadi digambarkan dalam kitab Wahyu. Naga, Yohanes itu menggambarkan apa yang sudah terjadi dengan Yesus dalam bentuk nubuat. Naga itu siapa? Herodes. Wanita itu melahirkan seorang anak, dan naga itu ingin mencaplok anak ini. Dan anak ini dilarikan oleh Tuhan, dan wanita itu pergi ke padang pasir, Mesir. Duka ketiga terjadi pada saat apa? Yesus hilang di baik Allah. Duka keempat terjadi pada saat apa? Yesus berjumpa dengan ibunya kala perjalanan ke Kalfari. Lihat, makin lama, duka itu makin mendalam. Sampai akhirnya Yesus disalib, diturunkan dari salib, dan dimakamkan. suatu saat saya berdoa di patung Pieta jam 12 pada saat Anjelus, dan pada saat merenungkan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. rupanya ibu mana yang kuat dan tahan, kalau harus membopong, menggendong anaknya yang mati. Dan cara matinya pun amat hina sekali. Saya yakin Maria terpukul, tapi doanya tetap sama, seperti ia berhadapan dengan malaikat Gabriel. Terjadilah padaku. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku, mari kita sebagai seorang beriman, jangan mudah marah, pada saat kehidupan itu begitu berat. Jangan mudah sekali untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Jangan mudah berontak, karena pengalaman, karena kenyataan tidak seperti yang saya harapkan. Belajarlah percaya seperti Bunda Maria. Belajarlah setia. Berdamailah dengan kepaitan-kepaitan hidupmu. Karena jangan pernah lupa, melalui sakit, melalui dukai, cita itulah kita dimuliakan oleh Tuhan.